Intro Membawa kafilah-kafilah terbaik, Dusun Teluk Kecimbung di bawah pimpinan Datu Ryo Amri Zal ikut sukseskan Musabah Khotilawatul Quran MTT ke-9 tingkat Kecamatan Tanah Tumbuh di Dusun Rambah. Para kafilah tampak kompak mengikuti setiap rangkaian acara pembukaan hingga penutupan pada selasa malam 21 Mei 2024. Ryo Teluk Kecimbung Amri Zal dikonfirmasi usaha acara penutupan mengatakan, para kafilah yang diutus merupakan kafilah pilihan. Ia mengapresiasi atusias peserta yang mengikuti MTK tersebut sehingga mendapatkan beberapa juara. Di antaranya kaligrafi dekorasi juara 3 untuk laki-laki, kaligrafi mushaf juara 2 untuk perempuan, dan juara 3 untuk laki-laki, kaligrafi naskah juara 2 untuk perempuan, dan devile juara 3. Atas prestasi ini, Ryo Teluk Kecimbung mengaku bangga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaitu untuk yang akan ke depannya kami meningkatkan, mungkin ada capa-capa yang belum kami raikkan, usaha kami, itu bisa ke depan kami usaha dengan sebuah. Yang teki ke-9 tingkat kecamatan Tanah Tumbuh ditutup secara resmi oleh Camat Tanah Tumbuh Nari Muji, ya diri tamu undangan. Ryo Teluk Kocimbung, Amri Zal mengucapkan terima kasih kepada ofisial dan seluruh kafilah yang bekerjasama dengan baik, sehingga mampu meraih beberapa juara. Menghadapi MTK tingkat kecamatan berikutnya, Amri Zal mengatakan akan melakukan persiapan dengan matang, dan terus menggalakkan MTK tingkat dusun. MTK ini melibatkan semua pihak termasuk tokoh masyarakat, agama, dan para pemuda. Dia berharap melalui MTK ini juga menjadi benteng bagi pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian, mari kita mengukseskan untuk kegiatan-kegiatan di MTK, baik di tempat kecamatan, kita harus selanjutnya pelatih dan berjuang kekuat tenaga untuk meraih MTK-MTK kegiatan di kecamatan. Pelaksanaan MTK ini digelar selama 3 hari dari tanggal 19 Mei sampai dengan 21 Mei 2024. Ada pun cabang perlombaan ialah cabang tilawah Al-Quran, cabang tartil Al-Quran, cabang syarhil Al-Quran, fahmil Al-Quran, berjanji marhaban, penenggaran jenazah, dan cabang-cabang lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.